Balik lagi bersama Bang Tekno Semoga kamu selalu sehat dan banyak rejeki Di video kali ini Bang Tekno Kedatangan tablet ya Dari Huawei, ini tablet yang bener-bener Gimana ya, bisa dibilang tuh Layarnya tuh paling wah pada saat ini ya Nah ini dia boxnya Huawei MatePad Paper Mate Edition Layarnya ukurannya 11 inch Ini boxnya minimalis banget ya Putih polos gini aja Terus disini kita bisa lihat Kalau ini tuh dia RAM nya 8 ROM 128 dan warna Yang saya punya ini yang Graphite Black Gitu aja Gak ada lagi ini ya Spesifikasi-spesifikasi lainnya gak ada lagi Dan di dalam kotaknya ini Kita akan temuin Apa aja ya Pertama disini ada Microfiber, Polish Cloth Tidak untuk dijual ini Buat bersihin layar ya Kemudian kompartemen berikutnya Tentu aja kita dapat ininya ya Tabletnya Ini kalau misalkan kamu beli gak kayak gini ya Kalau kamu beli pasti dia ada Covernya lagi Karena ini kan saya dikirimin Buat dicobain gitu Kemudian di kompartemen berikutnya Kita disini dapat charger Nah ini chargernya 22,5 Watt outputnya Kalau misalkan kamu beli yang resmi di Indonesia Bakalan dapatnya bukan yang colokan kayak gini ya Tapi colokan yang standar di Indonesia Kemudian di kompartemen ini Kita akan dapat Wah kita masih dapat pensil Terus kita juga dapat Apalagi disini Nah ini dia Ada mata Ini ya mata cadangan ya Buat pensilnya Terus dapat kabel charger nih disini Ini dia kabel chargernya Udah nyangkut Nih kabel chargernya Ukurannya standar ya Masih USB-A atau USB-C Ya kalau untuk kotaknya segini aja isinya Tapi kalau misalkan kamu beli yang resmi di Indonesia Kamu bakalan dapetin casingnya Yang udah jadi satu sama keyboard wireless gitu Ini kalau beli sendiri nih Secara terpisah harganya mahal banget ya Hampir 2 juta 1,8 juta kalau gak salah Ya gimana ya Dikirimin buat nyobain tabletnya Tapi gak dikirimin keyboardnya Ya gak apa-apa sih Saya punya keyboard wireless Buat tablet bisa Ada nanti kita cobain Dan kayak gini nih Tampilan body Tampilan desainnya dari Huawei MatePad 11 Paper Mate Edition Ini desainnya Ya sama sih Sementara sama MatePad 11 yang 2023 ya Cuma ini bedanya di bagian Di apa Displaynya Kalau bodynya ini tuh Berasa bener-bener berasa mewah Keren asli Tipis minimalis kayak gini Terus juga Dia punya dual mic ya Satu dan dua nih Dual mic Di sisi atas ini ada tombol volume Di samping sini ada tombol power Dan ini dia speakernya udah kuat ya Satu, dua Dan di sini tiga, empat Tuh ada empat Dan di sisi bawah Di sini ada pin buat connect ke keyboardnya Dan tampak depannya kayak gini Tuh Ini kalau misalkan kita pakai ini ya Pakai Tablet-tablet Atau pakai HP gitu Ini tuh pasti glare gitu Kalau ini enggak Tuh kan ini kan glare tuh Di HP tuh glare Mantul Kalau ini enggak Ini masih cukup nyaman Kalau misalkan kita buat Apa namanya Buat penggunaan biasa gitu ya Walaupun ada glare lampu Kita coba nyalahin Oke Nah gini nih tampilannya Dari Huawei MatePad 11 Yang Paper Mate Edition Di sebelah sana ada lampu Dan kamu bisa lihat nih Tampilannya Walaupun kena lampu Itu dia enggak glare Masih cukup nyaman Masih kelihatan enak gitu Tuh Ini benar-benar Gimana ya Ini tuh inovasi yang Pele Simple Tapi itu berguna banget gitu ya Karena kalau misalkan kita pakai Anti glare gitu ya Kita pasangin Keringak anti glare gitu Itu enggak enak Kalau ini benar-benar masih nyaman Masih responsif gitu ya Kayak gini Terus dari samping Si kanan kiri itu Masih kelihatan gitu Kalau yang pakai anti glare kan Geser dikit Dia langsung gelap Kalau ini enggak Dan ini Kamu bisa lihat ya Berdasarkan sistem operasinya Dia masih mirip-mirip Kayak Android Tapi bukan Android Dia tuh sistem operasinya Namanya HarmonyOS Bedanya HarmonyOS Dengan Android OS itu apa? Ya kalau Android OS kan Based on Linux kernel ya Nah kalau HarmonyOS ini Based on Mikro kernel Jadinya emang Benar-benar beda Ya tapi karena dia Bukan Android ya Jadinya Aplikasi-aplikasi Android bawaan Itu dia enggak ada gitu Kayak YouTube nih Ini YouTube nih Dia tuh Pakainya kalau untuk YouTube tuh Masih pakai Kayak web Web-based gitu Cuma Disini ditampilin Enggak sebagai web-based Tampilannya tuh masih kelihatan Kayak aplikasi gitu Menarik banget sih Terus karena kan tuh Kita Lagi browsing di ini ya Kayak di komputer gitu Yang saya suka dari tabletnya Huawei Adalah Kalau untuk koneksi antara Pensil sama keyboardnya Terus juga Tabletnya gitu ya Itu tuh secara otomatis gitu Kita enggak perlu Atur-atur sendiri Kayak gini nih Ini pertama kali Dikoneksikan ya Kita tinggal tempel aja Kayak gini Secara otomatis Dia akan meminta Dihubungkan Kita tinggal pilih hubungkan Terus dia langsung Menghubungkan kayak gini Gampang banget kan Kita enggak perlu Setting-setting Cari searching-searching gitu Nah terus disini Kita bisa lihat ya Dia bisa buat Buka menu pintasan Terus bisa ketok dua kali nih Tombol wireless Tombol virtual Dengan cepat Untuk mengakses fitur Pada saat kita menggambar Atau menulis Kemudian disini ada Free script juga Kemudian disini ada Dengan cepat mengakses catatan Pada saat perangkat Anda tidur Tinggal diketukan Stylus ke layar Oke mantep banget sih Dan ini kalau kita lihat ya Misalnya kita Tab gini Ini langsung ngecharge Jadi ngecharge-nya secara wireless Keren banget sih Jadinya enggak perlu repot-repot Yang namanya ngecharge Wireless pensilnya ini ya Enggak perlu ganti baterai Enggak perlu dicharge Jadi bener-bener Wah banget sih ini Biasanya nih pensilnya kayak gini Harganya mahal nih Bisa sejutaan Mantep banget ya Tinggal tempel aja Langsung ngecharge kayak gini Dan ngomong-ngomong nih ya Ini saya udah cobain nih Ini disini ada ibis paint Kita coba Kita tambahin ya Bikin gambar baru Nah disini saya mau kasih lihat Buat Ininya tuh dia bisa tebal Bisa tipis Tergantung tekanan kita Ini kalau buat bikin Apa namanya Buat bikin gambar Buat sketsa-sketsa Ini mantep banget Jadi cocok buat yang suka Ngedraw Ngegambar gitu Ya sayangnya disini saya gak bisa Ngasih lihat Buat pengalaman pada saat Pake keyboard bawaannya Karena emang gak dikirimin sekalian Gimana sih Huawei Harusnya dikirimin sekalian ya Biar bisa cobain sekalian Yang pasti untuk Tablet harga 7,1 jutaan Pada saat video ini dibuat ya Ini harganya udah mulai turun ya Dia tuh punya performa Yang kenceng banget ya Karena dia tuh Pake prosesor Snapdragon 870 Jadi buat performa udah kenceng banget Berdasarkan Antutu Benchmark Dia udah 662 ribuan lebih Performa kayak gini tuh Buat main game tuh Pasti enak banget Buat main game Uh udah enak banget Karena saya pakein main game Mobile Legends tuh Lancar banget ya Tapi disini saya gak bakal kasih lihat Buat main gamenya kayak gimana Karena nanti bakal panjang ceritanya Paling saya mau kasih lihat Buat settingan grafisnya aja kali ya Oke nih Kalau buat main Mobile Legends Dan HP ini tuh bisa HP Tablet ini tuh bisa Settingan grafisnya tuh Super dan Ultra Jadi kalau buat main game Mobile Legends Ini lancar banget Ini kemarin saya Udah push rank ya Ini sekarang lagi di berapa nih Lagi Baru Legend 5 Baru Legend dari 5 Ini mau ngejar push rank Sampai Mythic ya Kita cobain pake ini Enak sih kalau misalkan Main game pake tablet ini ya Karena layarnya luas Tapi kalau misalkan Motor biasanya pake HP Ya mesti diatur-atur Masalah peletakan tombolnya Biar lebih nyaman dipake di tablet kayak gini ya Ya cuma seperti biasa ya Yang namanya tablet Kalau untuk sensor-sensor itu Pasti banyak yang gak ada Kayak disini kita bisa lihat ya Untuk sensor-sensor dari tablet ini Dia tuh cuma punya Sensor kecerahan layar aja Dia gak punya sensor jarak dekat ya Karena tablet ini gak bisa buat lefonan Terus dia juga gak punya sensor gyroscope Untuk virtual reality Dan sensor magnetik untuk kompas Juga gak ada Sementara untuk kameranya sendiri Karena tablet ini tuh Desainnya horizontal gini Jadinya kamera depannya adanya di sebelah sini ya Di atas sini Dan kualitasnya kayak gimana Kita cobain ya Untuk shutter speednya cepat banget ya Kita coba sekali lagi Kayak gitu Ya disini fiturnya juga gak banyak ya Disini fiturnya ada foto, video, percantik Udah gitu aja Di menu setting Paling cuma ada Rasio foto Terus resolusi video Dan juga Ini ya Gridline gini Ya gitu aja Untuk fitur kamera depannya Sementara untuk kamera belakangnya Kita lihat disini Sama ya Foto, video, percantik Kalau kita pilih lainnya Ada panorama, timelapse, dan dokumen Ini penting sih nih Fitur dokumen Ya intinya sih kayak gitu ya Yang pasti ini layarnya nyaman banget Kalau misalnya kamu lihat dari sini aja nih Lampu, lampu, lampu ya Tuh Gak kena glare lampu gitu ya Jadi enak banget Walaupun di tempat yang terang Di tempat siang-siang gitu Ini tetap nyaman dipakainya Karena kita gak repot Sama menghindar-menghindar Dari glare-g glare lampu gitu Nyaman banget dipakainya Fitur yang gimana ya Simple Tapi itu bener-bener fungsional banget Dan ini layarnya juga cakep banget Wajar sih nih Kenapa Huawei itu di-band sama Amerika gitu ya Karena fitur-fitur kayak gini Yang simple-simple kayak gini Itu bener-bener bikin nyaman buat penggunaan Mikir banget Huawei ya Buat penggunanya Segitu dulu aja ya video untuk unboxing Serta hands-on dari Huawei MatePad 11 Paper Mate Edition ini Kalau untuk video reviewnya Tungguin aja Bang Tengno bikinin nanti Dan segitu aja videonya Bang Tengno pamit Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Keyboard 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 Ada gak yang kecil ya Di kiri min sih keyboardnya sekalian Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati